Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganjas seberat 75 kg. Ganjas nilai ratusan juta rupiah ini dikirim dari Provinsi Aceh oleh tiga pelaku, diduga seorang pelaku merupakan oknum anggota TNI. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja menuju ke Provinsi Jambi. Tak tanggung-tanggung, kali ini petugas menggagalkan 75 paket ganja seberat 75 kg. Ganja senilai ratusan juta rupiah ini diamankan dari tiga orang pelaku. Dua orang pelaku warga Aceh berinisial R dan M, sedangkan satu orang lainnya diduga oknum anggota TNI asal Provinsi Aceh yang belum diketahui identitasnya. Berdasarkan informasi ketiga pelaku diamankan petugas saat dalam perjalanan dari Aceh menuju Provinsi Jambi. Namun, setiba di Kabupaten Bungo, ketiga pelaku berhasil diringkus petugas BNN Jambi. Barang bukti berupa 75 kg narkoba jenis ganja, mobil, dan beberapa barang bukti lainnya telah diamankan di BNN Provinsi Jambi. Dua warga sipil yang membawa ganja tersebut diperiksa tim penyidik BNN. Sedangkan seorang pelaku yang diduga oknum anggota TNI kini menjalani pemeriksaan di retasemen Polisi Militer Jambi. Asar Patahangi Jack TV melaporkan.